Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak hebat Jumpa lagi dengan Miss Eka Dalam pembelajaran matematika Bagaimana kabar kalian di rumah? Miss harap kalian selalu dalam keadaan sehat Dan tetap bersemangat dalam belajar Di video kita kali ini Kita akan menemukan Kita akan melanjutkan materi kita Tentang bangun ruang tabung Sebelum kita lanjut Yang baru bergabung Jangan lupa tolong dukung channel Miss Eka Dengan cara like, komen, share, dan subscribe-nya Terima kasih Kali ini kita akan belajar Cara mencari luas permukaan tabung Bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai Ayo kita mulai Luas permukaan tabung Luas permukaan tabung Pastinya untuk mencari luas permukaan tabung Kita membutuhkan rumus Rumus untuk mencari luas permukaan tabung Yaitu L L itu adalah singkatan dari luas permukaan tabung Jadi kita singkatkan dengan L Jadi kita singkatkan dengan L L besar ya L sama dengan 2 P R Buka kurung R Tambah T Tutup kurung Maksud rumus di atas yaitu L sama dengan 2 kali Jadi ini 2 dikali V Dikali R R nya jari-jari Dikali Buka kurung R jari-jari tadi Ditambah dengan tinggi T ini adalah tinggi Ingat ya R itu adalah jari-jari Ini juga jari-jari Dan T itu adalah tinggi Nah kita ulang lagi Rumus luas permukaan tabung L sama dengan 2 dikali V Dikali R Dikali buka kurung R Tambah Ini tambah ya Tambah Jangan sampai salah Tambah T Tambah T tinggi tabung Untuk mengetahui nilai V Masih sama Jika nilai jari-jari Kelipatan 7 Maka V nya 22 per 7 Sedangkan jika nilai jari-jari Bukan kelipatan 7 Maka V nya 3,14 Kemudian kalau di dalam soal kita Jari-jari belum diketahui Maka kita cari dulu jari-jarinya Dengan rumus jari-jari Atau R sama dengan D D nya diameter Diameter dibagi 2 Kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama Contoh soal kita yang pertama Yaitu Sebuah tabung yang berjari-jari 7 cm Dan tingginya 20 cm Hitunglah luas permukaan tabung tersebut Kita cari yang diketahui dulu dalam soal Yang diketahui apa Yang pertama ada jari-jari Jari-jari 7 cm Nah 7 cm Dari jari-jari itu kita mencari V nya V nya karena 7 adalah kelipatan 7 Maka V nya 22 per 7 Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah Tinggi Disingkat dengan T Tinggi 20 cm Gitanya luas permukaan tabung Langsung kita jawab Tulis rumus Luas permukaan tabung Jawab luas permukaan tabung L sama dengan 2 Dikali V Dikali R Dikali Buka kurung R Tambah T Tambah ya Tambah T Langsung kita masukkan nilainya V nya 22 per 7 Jari-jari 7 Jari-jari yang selanjutnya 7 Tingginya 20 Jadi langsung kita masukkan 2 dikali V nya 22 per 7 Kali jari-jari 7 Kali buka kurung 7 ditambah tinggi 20 Langsung kita bisa gak kita bagi yang atas bagi bawah Bisa 7 bisa dibagi dengan 7 Maka 7 kita coret Dibagi 7 Hasilnya 1 Jadi 1 gak usah kita tulis Karena apapun yang kita kalikan dengan 1 Hasilnya juga sama Jadi gak usah pakai tulis L sama dengan 2 Dikali 22 Dikali Buka kurung 7 Tambah 20 Kita kalikan 22 Dikali 2 Sama dengan 44 7 ditambah 7 Tambah 20 Sama dengan 27 Sekarang kita kalikan 44 Dikali 27 Sama dengan 1188 48 cm Kubik Atau cm Pangkat 2 Contoh soal kita yang kedua Tentukan luas permukaan tabung berikut Kita cari yang diketahui dalam soal Diketahui Ini adalah diameter D Diameter D Diameter Sama dengan 20 cm Karena diketahui diameter Maka kita cari Jari-jari Jari-jari Sama dengan D Diameter Bagi 2 Sama dengan Diameternya 20 Jadi 20 Bagi 2 Sama dengan 10 cm 10 cm Jari-jari itu Kelipatan 7 Atau bukan Karena 10 Bukan Kelipatan 7 Maka V nya 3,14 Kemudian baru kita tulis Tinggi T sama dengan 15 cm Kemudian ditanya Apa yang ditanya? Ditanya adalah Luas permukaan tabung Langsung kita jawab L sama dengan 2 dikali V Dikali R Dikali R Tambah T Langsung kita masukkan Nilainya 2 Kemudian V nya 3,14 Jari-jari 10 Kali Kukurung Jari-jari 10 Tambah Tingginya 15 Langsung kita tulis 2 dikali 3,14 Kali 10 Kali jari-jari juga 10 Tambah 15 Nah ini langsung kita Kalikan Nggak usah kita corek lagi Karena nggak ada atas Nggak ada bawahnya Jadi dia langsung Dikalikan 2 kali 3,14 Kemudian dikali Dengan 10 Hasilnya adalah 62,8 Kemudian 10 Ditambah 15 Sama dengan 25 Sekarang baru kita Kalikan 62,8 Kali 25 Sama dengan 1570 cm Kubik Kita masuk ke Contoh soal kita Yang ketiga Tentukan luas Permukaan Tabung berikut Diketahui Ini adalah Jari-jari Jari-jarinya 5 cm Dari jari-jari itu Kita temukan V nya Nilai V 5 karena bukan Kelipatan 7 Maka V nya 3,14 Kemudian Tinggi Tabung Sama dengan 10 cm Yang ditanya Luas permukaan Tabung Langsung kita jawab Tuliskan Rumus luas permukaan Tabung L sama dengan 2 dikali V dikali R dikali Buka kurung R Tambah T Langsung Masukkan nilai 2 dikali V nya 3,14 Dikali Jari-jari 5 Dikali Buka kurung Jari-jari 5 Ditambah Tinggi 10 2 kali 3,14 Kali 5 Sama dengan 31,4 5 Tambah 10 Sama dengan 15 Sekarang kita kalikan 31,4 Dikali 15 Sama dengan 471 cm Kubik Itulah materi kita hari ini Cara mencari luas permukaan Tabung Kalau belum paham Tonton ulangnya Sampai kalian paham Kalau ada pertanyaan Tulis di kolom komentar Miss Akhiri Miss Akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video Pembelajaran Miss Eka selanjutnya